Halo semuanya balik lagi di channel lukidroni ya kembali saya update progress tol Qatar aja banyak banget yang ingetin kemarin ya dan sekarang saya baru ada waktu kesini ya teman-teman ya seperti di video sebelumnya ya kita akan melanjutkan dimana kalau di video sebelumnya kita sudah melihat ya progress di sekitar kali ya itu sudah ada progress yang lebih lagi ya nah kita akan mendekat di titik ini seperti biasa ya di pantai pasir putihnya ya tapi yang di air petra belum ada pembebasan lahan ya kemarin video kemarin ya kita sudah lihat ya belum ada pembebasan lahan atau kartu peneleng clearing gitu ya jadi masih di titik yang seperti sebelum-sebelumnya saya update nampaknya konstruksinya masih berfokus di sekitar situ aja oke kita coba langsung aja ya nanti kita akan coba telusuri sampai ke si pasusun salem daran ya teman-teman untuk kita lihat progressnya juga oke terus saksikan terima kasih oke teman-teman dronenya udah terbang kita akan mengarah ke junction sediatmo ya kita mau pastikan nih ya kalau di video kemarin kan rumah-rumah yang di sekitar kali itu ya itu nggak kelihatan jelas ya coba ya saya maju lebih lagi ya nampaknya memang perumahan ataupun pemukiman ya yang di sekitar kali itu sudah dibongkar dan kalau teman-teman lihat nih disini udah ada pekerjaan konstruksi yang lebih lagi dibandingkan sebelumnya ya teman-teman disini nampaknya beberapa alat berat terkonsentrasi di titik ini ya ya nampaknya bener ya teman-teman ya udah nggak ada tuh pemukimannya tuh di ujung sana tuh ya sebelumnya ada tuh ya masih ada beberapa bangunan gitu yang belum dibongkar dan sekarang nampaknya sudah jauh lebih rapi gitu ya sudah jauh lebih rata gitu sudah dilakukan land clearing tinggal yang di air petra itu aja tuh ya yang belum ada pembebasan lahan ataupun land clearingnya ya di video sebelumnya nah di titik ini nampaknya sudah jauh lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya ya teman-teman cukup banyak ya alat-alat berat ditempatkan disini ya kita coba mengarah ke arah sebaliknya dulu ya teman-teman saya nggak tahu kenapa nih di titik ini saya nggak bisa maju lebih lagi kayak ada yang nge-blocking gitu biasanya kan agak bisa maju gitu ya agak maju dikit tapi ini nggak bisa nih saya coba balik arah dulu deh ya nah kita ke arah sebaliknya dulu nah berbeda dengan arah yang tadi ya ini kita ke arah simpang susun kosambi nampaknya tidak terlalu ada perbedaan ya teman-teman sepertinya masih sama seperti update 3 bulan saya yang lalu tuh ya nah tapi kita coba nanti kita ke arah simpang susun kosambi kita telusuri ya arah dari tol ini ya jalur tol ini ke arah kosambi sudah seperti apa ya apakah sudah ada tanda-tanda pembangunan konstruksi kalau di titik ini yang seperti teman-teman saksikan masih belum ya kita tunggu aja nih ya beberapa bulan ke depan saya mohon maaf banget ya teman-teman kalau saya belum bisa update secara rutin untuk proyektor ini kemarin kan saya sempat ya menjanjikan untuk bisa update tapi ternyata selalu berhalangan waktu ya teman-teman nah disini saya nggak lanjutin lagi deh sampai ke depan kita coba putar arah aja ya di titik ini ya nampaknya belum ada pekerjaan yang lebih lagi ya nanti kita akan langsung ke simpang susun kosambi untuk tahu lebih jelas ya karena kan jalur pembangunan tolnya tuh sejajar dengan jalanan boulevard ya jalanan row yang ada di sekitar peak 2 ini ya teman-teman ya kita saksikan lagi arah sebaliknya ini saya nggak tahu nih kenapa nih kenapa ini kok saya terbang ke arah jangshin sediatmo tuh sulit sekali gitu kayaknya karena itu tuh yang pemancar yang warna merah tadi tuh yang kita lihat nanti kita coba maju lagi deh ya disini mobilitas truk-truk pengangkut tanah terus lalu lalang ya karena memang proyeknya terus dikejar nih peak 2-nya juga sendiri dan proyektor ini ya teman-teman ya nantinya nampaknya yang akan menjadi fokus penyelesaian tol kata raja ini ya dari jangshin sediatmo sampai dengan simpang susun kosambi seharusnya ya karena memang itu menjadi konektivitas dari peak 2 ini sendiri nah tinggal ditunggu aja nih ya dari kosambi ya minimal sampai teluk naga ataupun sampai Tanjung Pasir ya karena di Tanjung Pasir itu pun itu masih area pembangunan peak 2 ya nantinya juga terkoneksi juga sampai dengan Tanjung Burung Kohot dan sekitarnya tuh ya ya minimal kita optimis lah ya sampai Tanjung Pasir seharusnya nyambung karena memang untuk keperluan dari proyek peak 2 ini sendiri juga ya ya ini dia ya pekerjaannya nampaknya masih terkonsentrasi di titik ini ya teman-teman nah kita habis ini ya langsung kita ke jangshin ataupun simpang susun kosambi nah kita lihat di progresnya sudah seperti apa di simpang susun kosambi ya bagaimana rumah yang ada di sekitar koneksi dengan jalan resa lembaran ya bangunan-bangunan pemukiman di sekitar situ kan sebelumnya masih belum dibongkar tuh ya nah bagaimana nih saat ini ya apakah sudah dibongkar ya apakah benar disitu akan ada konektivitas pintu tol kita saksikan sama-sama ya oke kita lanjutkan perjalanan kita ke arah jangshin kosambi selamat menikmati 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 Palembang Indralaya Nah ini gunanya Memang untuk mengurangi Kadar air dan kadar udara Di dalam tanah Jadi kalau teman-teman lihat disini ada air Ini rasanya memang selain karena hujan Hasil air Dari dalam tanah juga nih teman-teman ya Jadi dikeluarkan dan seharusnya Tanah yang sudah divakum gitu ya Tanahnya seharusnya sudah lebih turun Jadi sudah lebih padat gitu bahasanya Karena yang biasanya melakukan Metode konstruksi seperti ini Kondisi tanahnya biasanya rawa-rawa Begitu ya yang memang kadar airnya Cukup banyak Nah kalau di pembangunan jalan tol Pastinya tidak boleh tuh air Di bawah terlalu banyak karena akan menjadi Sangat labil begitu ya Tanahnya dan jalanannya pasti jadi rusak Begitu ya dan ini metode Pembangunan yang katanya memang Ramah lingkungan ya teman-teman dan bisa Mempercepat waktu pembangunan Dan sudah dilakukan nih nampaknya nih sampai Ujung sana ya tapi saya gak sampai Ujung ya teman-teman Dan nampaknya juga di ujung sana Belum ada pembangunan lebih lagi Yang mengarah ke teluk naga ya Jadi memang seperti ini nih di titik ini Metode konstruksinya vakum Vakum konsolidate method namanya ya Jadi memang airnya dibuang Airnya dikeluarkan dari dalam tanah Untuk tanahnya bisa lebih padat lagi Begitu dan banyak sih rasanya Kalau saya perhatikan di proyek-proyek TIG 2 ini Memakai metode pembangunan Seperti ini nih ya Karena memang Di sekitar sini pun ya Sampai ke arah Teluk naga Tanjung pasir Ya Kalau teman-teman yang udah Lihat pembahasan terasa Pembangunan tol kamar Teluk naga rajak Itu banyak sekali Melewati Ini ya Persawahan Rawa-rawa ya Dan nampaknya juga Pembangunannya akan memakai konsep yang sama nih Ya kita lihat aja nanti Kalau di Tol Cibitung Cilincing kan Memakai slab file gitu ya Nah ini ada metode pembangunan baru lagi nih Untuk Menanggulangi gitu ya Medan tanah Yang labil gitu ya Seperti rawa-rawa Ya sepertinya Progresnya luar biasa ya Walaupun memang Di beberapa titik ya Tadi juga teman-teman lihat Dari perjalanan di awal Mengarah ke sini Ada beberapa bagian spot Yang memang sudah Dilakukan proses konstruksi Tapi memang masih cukup banyak Lahan yang belum dilakukan proses konstruksi ya Nah tapi kalau di titik sini Gerbang tol Kosambi Sudah mulai kelihatan Bentukan jalur remnya ya Yang nantinya akan menjadi Akses pintu keluar masuk tol Ya seperti yang saya sudah singgung di awal Semoga ya Ruas tol ini bisa terus dikerjakan Ya Setidaknya sampai dengan Tanjung pasir ya Karena memang sudah Masih menjadi cakupan Area pembangunan dari Proyek PIK 2 ini sendiri Ya pastinya sampai dengan Nanti sampai dengan Rajek ya Sampai dengan Rajek Di seksi 3 Tapi nampaknya Waktunya juga bisa Masih cukup lama ya Teman-teman Kita tunggu aja sama-sama Dan buat teman-teman Yang masih penasaran Ini nanti tolnya Sampai Balaraja Tapi memang untuk Proyek tol Kamal Truk Naga Rajek ini Terasa pembangunannya Sampai dengan Rajek Nah dari Rajek Sampai dengan Balaraja Itu dilanjutkan Dengan ruas tol Semanan Balaraja Yang memang Banyak banget teman-teman Yang nanya Kapan ya tol Semanan Balaraja Saya juga belum dapat informasi ya Teman-teman yang saya tahu Masih dalam proses lelang Dan belum ada kabar-kabar lagi nih Kapan dilakukannya proses konstruksi nih Untuk Semanan Balaraja Tapi kalau dalam perencanaan Pembangunan tol Jor 3 Ya tol Semanan Balaraja ini Memang akan menjadi titik sambung Dengan tol Kamal Truk Naga Rajek ini Ya di Rajek Dan di Rajek Ada pintu tolnya ya Teman-teman Tapi Untuk ruas tol Semanan Balaraja Nah kita lihat nih Nanti kalau ruas tol ini Sudah jadi ya Apakah nasibnya sama Kayak ruas tol Bor tuh ya Di junction Salah bendat Putus aja begitu ya Putus aja Belum dilanjutkan Karena nunggu Tol desari Begitu ya Untuk disambungkan Karena di Rajek Untuk Tol Kamal Truk Naga Rajek ini Di ujungnya Hanya bentukannya junction Nah pintu tol Rajeknya itu Ada di ruas tol Semanan Balaraja Nah kita lihat aja lagi ya Nanti perkembangannya seperti apa Semoga Pembangunan tol Jor 3 ini Salah satunya ya Terus dikerjakan Serpong Balaraja sudah dikerjakan Nah sekarang Kamal Truk Naga Rajek nih Nah ruas tol Jor 3 lainnya Belum ada tanda-tanda Akan dikerjakan ya Dari ruas tol Karawang Sentul Kemudian Bogor Bogor Serpong Via Parung Kemudian Semanan Balaraja Kita tunggu aja ya Kita nantikan sama-sama Oke videonya sampai sini dulu ya Teman-teman Semoga bisa jadi gambaran nih Proyek tol Kamal Truk Naga Rajek ini Ya di gerbang tol Kosambi Ya Yang memang menjadi fokus Pengerjaannya untuk bisa segera diselesaikan Dari Jangsen Sediatmo Dan Sampai dengan gerbang tol Kosambi nih Semoga nanti Dilanjutkan terus ya Sampai dengan seksi 2 Ya dari gerbang tol Kosambi Ya dari Kosambi Kemudian Truk Naga Kemudian Tanjung Pasir Sampai dengan Kemauk ya Dan berakhir di Rajek Oke Semoga bermanfaat video kali ini Dan bisa menjadi gambaran Buat teman-teman yang penasaran Akan perkembangan pembangunan tol Di Indonesia Terutama di sekitar Jabodetabek Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!